Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan interaksi antara air sungai dan air tanah saya akan meminjam materi video yang diambil oleh senior saya yaitu Prof. Hendra Gunawan dengan drone-nya dari atas beberapa bagian segmen dari sungai Cikapundung dan beberapa sungai lain yang ada di kota Bandung jadi saya akan menarasikan apa yang saya lihat dan tentunya menarik untuk ditelaah lebih jauh berkaitan dengan interaksi antara air sungai dan air tanah ini Baik, ini adalah video yang pertama yang bisa kita lihat sama-sama Jadi, video ini merupakan video yang direkam oleh Pak Hendra Gunawan di kawasan Sabuga jadi ada jembatan sebelum dari arah ITB ke arah Jalan Jemela itu ada jembatan dan ini menurut saya ini adalah lokasi start dari drone yang diterbangkan oleh Pak Hendra Gunawan Nah, jadi disini ada kalau kita stop pada menit ke atau detik ke 34 disini kita bisa lihat ada singkapan batuan yang ada di bagian tengah dari sungai yang membelah sungai ini seolah-olah menjadi dua bagian yaitu bagian yang sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini yang kecil ya jadi ini ada satu batuan jadi ini bukan endapan pasir tetapi batuan ya yang keras nah untuk diketahui bersama aliran airnya itu dari arah bawah dari gambar ini ke arah atas jadi ini ke arah selatan kita bisa lihat juga bahwa ada banyak sekali pemukiman disini kita bisa lihat pemukiman-pemukimannya sudah sangat padat dan batas bangunannya sendiri itu sudah berada di tepi sungai secara langsung kita lanjutkan baik nah ini pada menit detik ke 43 itu disini ada kita bisa lihat ya disini ada saluran air ya yang tempat kursor saya ini ini ada saluran air dari arah rumah itu kemudian keluar langsung menuju sungai di bagian ini juga kita bisa lihat ya ada ada pembuangan air disini jadi dari arah sini pasti ada selokan kemudian langsung keluar ke sungai seperti itu ini ini perekaman Pak Hendra Gunawan sangat baik ya dan bisa membantu kita dalam memahami daerah sempadan sungai dari atas kita bisa lihat pada detik menit ke satu ya itu sudah sangat padat ini saya stop lagi disini menit ke satu titik sepuluh itu kita bisa lihat pemukimannya sudah sangat padat hampir kita tidak bisa lihat lagi jalan yang ada disitu kemudian ke arah ini mestinya ke arah selatan ya ini ada gedung-gedung tinggi disini bisa hotel apartemen gitu ya gedung tinggi lebih banyak lagi ada di arah kanannya dari video ini atau arah barat bahas ini baik kita lanjutkan ke video yang berikut video berikutnya berkaitan dengan sungai Cikapundung yang ada di dekat jalan Batu Nunggal jadi ini kalau kita jalankan video ini kita coba percepat saja kita bisa lihat banyak sekali ganggang kecil yang dilewati nah ini adalah pada menit ke satu titik 10 itu kita bisa lihat ada penampang sungai ya disini ada penampang sungai yang yang jelas sekali oke sebentar saya play nah disini kita bisa lihat penampang sungai yang yang jelas sekali disini saya kurang jelas alirannya ke arah mana tapi kalau melihat riak-riak air ini mestinya aliran air ini mengalir ke arah menjauh dari kita jadi ke arah sana adalah ke arah selatan nah kita bisa lihat disini sudah pemukiman padat tapi ini berbeda dengan situasi yang ada di sekitar Sabuga dalam video yang pertama pada video di Sabuga tadi kita bisa lihat bahwa sempadan rumah itu berada di persis di tepi sungai sementara untuk lokasi di area jalan Batu Nunggal di lokasi kedua ini kita bisa lihat bahwa ini adalah bangunan masih ada jalan begitu ya mungkin nanti jalan motor begitu kemudian ada dinding sungai yang di beton dan sungainya sendiri kemudian kembali lagi ada dinding beton yang ada pagar begitu jadi disini sempadan sungainya itu relatif lebih terjaga area dibandingkan area yang kita lihat di sekitar Sabuga kita bisa lihat tercepat sedikit iklan oke baik baik ini adalah situasi jalan ya ini situasi jalan yang ada di tepi sungai jadi masih ada cukup lah untuk dua motor untuk berlalu-lalang begitu ya lebar jalan ini jadi sempadan rumah dengan sempadan sungai itu memang ada ada batasnya begitu kalau kita coba percepat lagi coba di lokasi yang ini kita coba play baik jadi ini kalau anda lihat kalau kita lihat ya karena saya juga ikut mengobservasi disini jadi kita bisa lihat bahwa alur sungainya sendiri itu bisa jadi membesar melebar dan menyempit begitu ya jadi disini ada endapan endapan sungai yang sudah relatif lebih kompak ya lebih keras dibanding bagian yang lain karena disini sudah sempat ada ada rumput dan seterusnya gimana ini kalau misalnya sungai debitnya besar ya atau dengan kata lain banjir itu ini akan terendam dan bisa jadi ini akan terkikis begitu ya kalau aliran airnya kencang terlihat juga disini juga ini bekas kikisan ini aliran sungai nah namun demikian kita bisa lihat juga disini bahwa ada beberapa saluran yang muncul dari tepi jalan ya nah dugaan saya ya ini saluran yang muncul dari selokan yang di sekitar rumah warga disini nah namun demikian akan kondisinya akan sama ketika warga membuang langsung limbah rumah tangganya ke selokan yang ada di sekitar rumah mereka ini yang pada akhirnya akan masuk ke dalam masuk ke saluran sungai ini kemudian berakhir di sungai kita coba play lagi baik kita percepat situasi masih sama disini baik ini Pak Hendra rupanya naik sepeda terima kasih Pak Hendra situasi masih sama tentunya disini anda bisa lihat mulai ada endapan sungai disini karena mestinya ini itu alur sungai juga karena dibuatkan terowongan tiga buah ini sungai air dan ini juga menjadi aliran air ketika depit sungainya sedang besar kita coba oke percepat disini drone mulai terbang ini di menit 9.12 kembali lagi apa namanya posisi situasi pemukiman disini sama dengan yang ada di area Sabuga pada video pertama jadi cukup padat tapi sempadan sungainya sepertinya masih terkendali sekarang kita coba lihat video yang berikutnya jadi untuk diketahui Pak Hendra ini adalah profesor di bidang matematika jadi kanal youtube nya ini dipenuhi juga dengan video-video kuliah yang berkaitan dengan kuliah matematika ini lokasi yang berikutnya itu sungai Cikapundung di belakang sekolah Santo Aloisius baik jadi disini kita bisa lihat ya di detik ke 10 disini berbeda lagi dengan situasi di Batu Nunggal tadi dinding sungainya ini tidak ada batas yang jelas jadi ini bantaran sungai ini bantaran sungai langsung ada pemukiman disini kita bisa lihat ada saluran pembuangan yang keluar dari rumah ini saya menduga tolong dikoreksi seandainya Pak Hendra menonton video ini nanti kalau sudah jadi saya menduga lokasi yang ketiga ini berada lebih ke arah kota tengah kota dibanding lokasi yang Batu Nunggal tadi Batu Nunggal ada di sebelah selatan dari jalan Soekano-Hatta mestinya coba kita play ya jadi anda bisa lihat ya aliran sungainya tidak sedang tidak besar tapi bantaran sungainya memang tidak ada batas konsisten ini menit ke 33 kemudian kita coba percepat nah rupanya ada perubahan ini sepertinya sudah mungkin di dekat Batu Nunggal juga tolong dikoreksi jadi ini mulai dirapihkan lagi ini tepian sungai ada dinding nah namanya demikian di bagian yang ini mulai pemukiman padat lagi ya kita bisa lihat disini mungkin ada penimbunan sampah juga sampah kering mungkin ya pemulung plastik kertas begitu nah disini bisa dipastikan ada pipa-pipa yang keluar langsung dari rumah ini ya dan seterusnya bila kita kembali ke video yang lain baik disini ada kolam retensi ini video yang berikutnya kolam retensi Ci Enteng dan sungai Citarum ya ini di daerah Bandung Selatan pastinya jadi disini lokasinya mungkin di sekitar ujung berung mungkin ya kita bisa lihat rapih sekali dan kolam retensi ini ditujukan untuk ini menampung kelebihan air hujan baik yang langsung datang dari hujan ketika hujan dari saluran air kemudian masuk ke danau ini kolam ini ya tapi juga bisa juga dimanfaatkan sebagai dalam tanda kutip pengatur air dari saluran-saluran sungai yang ada di sekitarnya kita bisa lihat disini juga ada sungai ini sungai Citarum ya ini sudah di di apa namanya di bagian selatan ya ini sudah muaranya dari beberapa sungai yang ada di kota Bandung kita bisa lihat ini sungai Citarum ini BBBS Citarum kolam retensi Cianteng nah disini kita bisa lihat bantaran sungainya memang terbuka tapi relatif lebih teratur ya dibanding yang lokasi yang kedua tadi yang dekat Santo Aloysius tadi yang mana ada yang terbuka tidak ada rumah tapi ada juga yang terbuka langsung ada rumah nah kalau disini relatif rumah itu berjarak begitu dan cukup rapi kalau kita lihat ya jadi rumahnya itu memang berada di sekitar mungkin 5 meter 10 meter mungkin ya 5 sampai 10 meter dari ini batas sungai ini nah ini sudah menjadi lokasi olahraga seperti ini oke ini ada rumah pengatur airnya nah yang yang sering menjadi apa namanya diskusi adalah ketika kita membuat bangunan-bangunan kolam ya penampung air seperti ini itu adalah ketika air itu punya debit yang besar sehingga kemudian akan memenuhi kapasitas maksimum dari kolam ini nah itu apa yang kita lakukan sampai hari ini memang belum pernah dilakukan suatu eksperimen air yang menjadi kelebihan dari air ini atau air kolam inilah saya sebutnya begitu itu diinjeksikan ke dalam bawah tanah ke bawah tanah diinjeksikan ke bawah tanah itu belum pernah dicoba tujuannya adalah untuk menyimpan air ini ke dalam aquifer yang ada di bawah permukaan aquifer yang ada di bawah permukaan tentunya dengan berbagai persyaratan terkait kualitas air jadi air-air yang diinjeksikan juga tidak boleh sembarangan tapi intinya itu belum pernah di eksperimen belum pernah di uci coba bagaimana kita membuat satu sistem injeksi dengan air baku yang berasal dari suatu dana buatan atau kolam buatan atau dalam hal ini kolam retensi kalau kita percepat videonya kita bisa lihat ya ini sempadan sungainya itu memang masih terbuka disini rumah-rumah memang sudah mendekati ke arah sungai tapi di daerah yang sini rumah-rumah ini masih kita lihat tertib nah pada menit ke 3.22 drone terbang terlihat bahwa situasinya seperti ini sungainya cukup bersih disini tidak terlihat ada sampah-sampah yang signifikan ya nah kalau kita lihat disini dan video-video yang tadi yang saya sampaikan pada prakteknya ada banyak sumur warga di sekitar sini jadi sumur warga yang digali pada kedalaman mungkin 10 meter 8 meter begitu yang mana itu secara teori maka air yang disedot itu bisa jadi adalah sebagian dari air sungai ini jadi ketika air sungainya kotor atau tercemar maka sebagian air itu juga akan masuk ke dalam sumur warga gitu apalagi di daerah yang cukup rata ya flat begini jadi kita agak sulit bisa menafsirkan ada aliran air dari arah yang lebih tinggi lagi aliran air tanah dari arah yang lebih tinggi itu sangat sulit karena areanya cukup flat kecuali kalau ini ada area yang berbukit-bukit sehingga dan di daerah yang ini kalau kesana keselatan jadi mungkin di daerah barat eh maaf timur itu ada bukit yang lebih tinggi yang kita bisa harapkan itu menjadi tempat air hujan meresap kita lihat ini bagian timur itu sudah seperti ini ya pemukiman padat seperti halnya video dua video yang lain kita sudah lihat beberapa video ya videonya ada tiga jadi yang satu di wilayah dekat Sabuga aliran sungai Cikapundung yang dekat Sabuga kemudian yang kedua di area dekat sekolah Santo Aloisius 2 yang ketiga di daerah Batu Nunggal yang satu lagi maaf empat empat video yang satu lagi di daerah kolam retensi ya yang di Bandung Selatan yang sudah dekat ke arah Muara sungai-sungai yang ada di kota Bandung ke sungai Citarung nah kesimpulan yang kita coba sampaikan adalah mencoba kita lihat dari gambar-gambar tadi bahwa video-video tadi memperlihatkan seluruhnya bantaran sungai aliran sungai Cikapundung yang ada bantaran di bagian kanan dan kirinya yang tidak seragam jadi ada yang terbuka ya tapi tidak ada pemukiman ya pemukimannya berada di daerah yang cukup jauh ada juga yang terbuka bantaran sungainya tapi sudah dipenuhi dengan rumah ya jadi batas semadan rumah dengan semadan sungai itu sudah jadi satu berimpit dan ada juga yang apa namanya diatur dengan rapi ada beton dinding yang membatasi sungai dan di sebelah kanan dan kirinya ada jalan walaupun tidak lebar tapi cukup lah untuk bisa membatasi bangunannya jadi ditata cukup rapi jadi setidaknya ada tiga jenis tiga jenis bantaran sungai yang yang ada namun demikian di seluruh video tadi di tiga zona tadi sepertinya terlihat juga bahwa ada banyak saluran air dari rumah saluran pembuangan air yang langsung dibuang ke dalam sungai jika kundung nah dari sini kita bisa lihat bahwa pengelolaan air kotor ini memang mestinya jadi salah satu prioritas saya karena bidang ilmu saya geologi belum berhasil mengetahui mohon bantuan bagi yang memang bidang ilmunya disitu masalah jaringan pengelolaan air kotor yang ada di kota-kota besar di Indonesia secara umum termasuk Bandung dan apa yang terjadi dengan saluran air kotor pengelolaannya di kota-kota di luar negeri mohon ada masukan juga dari ibu dan bapak atau penonton yang bekerja dibilang itu nah itu menjadi penting ketika air sungai dan air tanah yang direpresentasikan dengan sumur yang ada di bagian kanan dan kiri dari sungai itu pada dasarnya adalah dua badan air yang saling berinteraksi ada satu zona air tanah di kanan dan kiri sungai itu keluar muncul ke sungai sebagai mata air jadi air tanah mengisi sungai oleh karena itu sungai seringkali terlihat permanen tidak pernah kering karena memang ada suplai air tanah di situ pada zona yang berikutnya ada zona air tanah mengisi sungai air tanah mengisi sungai nah biasanya di daerah yang sudah dekat dengan muara daerah sungai daerah yang flat nah di dua kondisi itu ada interaksi air sungai dan air tanah ada penduduk yang mengambil air dari sumur yang mereka bor mungkin 8 10 meter mungkin ada juga yang lebih yang kalau itu aktif maka bisa jadi air sungai yang kemudian tersedot masuk karena ada pompa hasil penelitian kami lewat simulasi numerik juga sudah memperlihatkan hal tersebut jadi akan ada sebagian air sungai yang masuk berapa besarnya kami belum bisa mengkuantifikasi tapi jelas ada pergerakan air sungai itu bisa masuk ke dalam sumur warga ketika pompanya berjalan nah disini sepertinya perlu pemikiran lebih jauh karena air sungai itu sendiri punya sejak dari hulu itu sudah mengandung berbagai komponen dari sejak hulu nah ketika sudah mengalir ke hilir dan masuk ke dalam lingkungan perkotaan atau kawasan urban mereka mendapat tambahan komponen lagi dalam hal ini pencemar yaitu zat-zat buangan dari rumah tangga dan mungkin juga industri jadi disini hasil penelitian kami juga dengan indikasi naiknya nilai nitrat dan nitrit di air sungai serta air tanah yang ada di sekitar sungai di segmen cikap undung antara apa namanya daerah yang masih di sekitar cimahi daerah utara dan juga sungai cikap undung yang sudah melewati pusat kota ya itu ada indikasi peningkatan kandungan nitrat dan nitrit yang cukup besar jadi skala kandungan nitrat dan nitrit nya itu sudah dalam skala 100 200 sampai 300 seperti itu BBM itu nanti kita bisa lihat di dalam artikel kami sudah tayang di conversation jadi kesimpulan akhirnya adalah bisa jadi pencemar air baik air sungai maupun air tanah itu bukanlah satu-satunya berasal dari industri jadi sumber pencemar tidak hanya berasal dari industri nah itu kalimat persisnya bisa jadi sumber pencemar sekarang ini ditambah dengan limbah yang berasal dari rumah tangga cukup signifikan ketika saluran air kotor yang dari rumah tangga langsung masuk ke saluran air selokan umum kemudian mengalir ke sungai demikian ibu dan bapak para mahasiswa para mahasiswa yang menonton ini kurang lebih video singkat ini dan bisa membayangkan apa yang terjadi dengan aliran sungai cikapundung serta air tanah yang berinteraksi dengan air sungai cikapundung dan air sungai yang lainnya mestinya ini juga terjadi di Ciliwok terjadi di Cisadani dan seterusnya yang mana masih banyak PR kita untuk bisa meneliti demikian terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati